ini rata-rata semua level 10 ya? rata-rata level 10 kemaren emang agak susah sih emang level 10 nah sekarang eh kemaren lebih gampang ini nokal apa apa ya? apa tuh? ori bilang aja ori kalau speed aja boleh tuh ini apa gue? lalu ini cover fan ada cover fan, spinner aduh gak ada hore-hore nya hari gimana ngapain nih? lo mulai tau, sampe banget bagi libutan kem next racer nih om, cakep om eh buatin kok lo lalu sih om malu sih om? belt nya? belt nya? yaudah nah guys balik lagi nih di channel youtube keveso concept untuk konten kali ini gue bakal ngontenin vespa sprint blue audes itu ini sebenernya udah modus kemaren sebelum lebaran lebih tepat ya pas-pas bulan puasa lah nah masih ada nunggu barang yang masih belum sampe karena barangnya dibeli dari rusia nah ini kebetulan barang-barangnya baru pada dateng baru pada sampe langsung aja kita tambah-tambahin langsung kita eksekusi dan orangnya pun udah bilang gue butuh diracunin lagi nih kata gitu nah ini waktu yang tepat nih ini dia vespa sprint blue audes ya 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 nah nah vespa sprint ini sebenernya udah mau setahun lah motor ini tuh dari pembelian awal udah mau setahun tapi kilometernya masih dikit karena cuma dipake ke Indomaret doang ya ke Indomaret oh pake ke Indomaret doang kata si kata si 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 ide si orangnya kata cuma dipake ke Indomaret doang sama buat ngantar anaknya jalan-jalan doang lah pokoknya ini kilometer masih rendah pokoknya motor jalan dipake cuma seneng modifnya aja seneng modif ee barang-barang nge-nempel juga bukan barang-barang yang lumayan murah sih sebenernya barang-barang ee tren iya head down sama tren apa barang-barang tren utama lah pokoknya yang nempel tuh mulai mungkin kita ini bersihin jok mulu lagi mulai dari sini nih jok gak kenapa dibersihin mulu Nel ini mulai dari sini nih ini ada yang beda kan kalo liat jok motor vespa mungkin sekarang lagi banyak nih yang pake model sarung jok seperti ini iya karena biasanya musuh paling besarnya kucing kucingnya orang suruhan sini juga sebenernya biar ganti kulit suruh nyakarin kucing-kucingnya iya emang nah ini ada rent cover dari vespa cuci bandung punya iya buat temen-temen yang emang udah pernah ganti jok terus gak mau ngambil resiko kena cakaran kucing sebaiknya dipakein sarung jok dari vespa cuci ini nih bener waterproof juga pak waterproof waterproof juga nih waterproof sih menurut informasi ini waterproof nah mungkin dari mana ya ini dilepas dulu ya biar enak ya oh dilepas dulu ya buat jualan doang sih tadi mas jualan doang tadi udah bener-bener dilepas dipasang lagi nah baru keliatan nih nah baru keliatan nih model jok sebenernya ini juga dilepas dulu ya ini nya dilepas dulu pamer pamer kit ya nah mungkin dari bagian depannya dulu aja kali ya nih bagian depannya ini dia menggunakan mau biasanya temen-temen pengen ngilangin chrome ini malah pengen ah iya bener-bener kalo ini konsepnya emang kemarin lagi trend-trendnya sih iya gitu setahun kemarin emang chrome apa konsep yang chrome silver gitu emang lagi rame sekarang udah mulai agak kendor lagi kayaknya ini kemarin udah full chrome banyak yang dibikin chrome chrome kayak spionnya ini kan standarnya kan masih hitam eh enggak bro tapi karena dimensinya lebih lebar jadi si penggunanya pengen ini size yang lebih kecil ukuran yang lebih kecil lah bener jadi lebih nyaman terus di di handle juga ada zelyoni warna chrome chrome lalu hand gripnya juga zelyoni hand grip stabilizer stabilizer juga ya stabilizer juga zelyoni jadi atas nih full shot zelyoni nih atas nih lumayan lah jualan zelyoni nih jadinya keluar nih zelyoni terus di perlampuan depan juga zelyoni ini zelyoni juga nih agak berbeda modelnya yang biasanya cuma day maker itu 3 led biasanya 4 led tengah kiri kanan kalau day maker disini cuma 3 led sama ring biasanya betul betul ya kalau ini 4 led jadi atas bawahnya tuh lampunya di kolom yang berbeda jadi 4 lampu sama ini yang smoke ya pak karena ada yang chrome dalamnya smoke cuma mica dalmi sebenernya sih ini reflector nya reflector ya ada yang smoke sama ada yang chrome iya paling bagian atas tuh udah cukup situ aja lagi apa lanjut ke bawah ini ada dasi chrome ada si chrome chrome nya juga kita chrome sendiri iya biasa pilihannya dasi itu temen temen mau yang chrome atau karbon pergantiannya nah ini konsepnya lebih milih ke chrome sama list nya gak diganti karena ada merah juga di samping bodi ini list nya tetep merah list nya tetep merah lanjut sen nya sen nya ini nyalain boleh nyalain ya nyalain dulu dong nah ini sen nya menggunakan level 10 kemarin level 10 masih belum terlalu susah nah ini dia udah kebagian mas sekarang gak di keluar ya jarang? jarang masuk udah jarang keliatan pokoknya sen nya menggunakan level 10 nah nyalainya dia running ini rata rata semua level 10 ya? rata rata level 10 kemarin emang agak susah sih emang level 10 nah sekarang eh kemarin lebih gampang kemarin nah untuk di bagian depannya nih bagian depan kiri dulu ini di atas sparkboard apa namanya? samping dong samping iya samping sparkboard list sparkboard nya ini ada front bumper front bumper original ya? oh original front bumper nya original iya untuk melindungi sparkboard sih biasanya pecet pecet jadi yang kena front bumper nya duluan busi duluan kadang suka remen dada kan orang karena remen dada kita lupa atau kita ngeliat depannya masih jauh padahal udah deket ya paling biasa sering tuh di parkiran tuh kena full step ya kena full step bisa juga ini shock nya nih shock nya pake all lintz yang apa ini? iya seris ya? iya oh lintz nya ini iya seris yang basic nya 3V pake adaptor nya dari Riesto ini basic nya emang shock 3V terus diaplikasikan di motor i-gate forok nya beda dan untuk dipasang di motor i-gate ini emang menggunakan adaptor dari Riesto penyambung dari shock 3V ke shock i-gate tabung nya juga all lintz juga nih yang kayak seris betul terus ini yang gak keliatan juga ada nih si cover shock oh cover shock nya jelioni jelioni CNC lalu ada cover forok marus disini iya cover forok marus terus nah mungkin ada yang terlihat berbeda di caliper nya nih yang biasa pake 4 fit atau 2 fit ini pake model Brembo M50 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 kan? iya dia monoblock monoblock bener monoblock itu berarti saya gak belajar lagi monoblock ganti-ganti ini ganti monoblock tuh ganti axle kan? axle seating bener axle seating nya itu udah monoblock axle seating maksudnya pergantian bracket nya biasanya bracket nya itu 2 2 kiri kanan menempel disini ini karena dia pakenya monoblock otomatis si baut nya ngambil dari samping bukan dari depan gitu jadi ada pergantian axle seating nya ini pake spesialnya iya warna silver juga silver ini nya axle seating nya eh axle seating Brembo eh axle seating Brembo M50 ah ini pit 100 ya? ini pit nya 100 ya? dis brake nya? dis brake nya pake zelioni ABS ya? eee tipe 3 ini tipe 3 tapi ini kayaknya ini nih apa? floating selang rem nya? selang rem nya pake L warna karbon 100 cm karena ABS mungkin bagian kiri udah itu aja kali ya? iya tapi ini cakep sih emang cakep ini pas banget setting nya settingan padat ada itu nya gak sih? apa tuh? reload nya ada terus dibalut sama ban nih? ban nya pake ADX Upsize ya? Upsize biasanya dipake belakang pake di depan vers 70 ring 12 mantep sebelah sini ya mungkin? ini gak bisa dipake kayaknya nih apa tuh? iya ban nya masih ada gini-gini nah ini dibagian kanan nih bagian kanannya menggunakan velg one on one ya? iya tipe SRV apa? SRV oh tipe nya belum tau tuh SRV? serius? iya kan ini dagang ini velg nya pake one on one warna silver yang suka palang nya banyak ini salah satu rekomendasi yang palang nya banyak sih bahannya aluminium sensi iya jadi udah oh ini sama hub nya? iya hub nya juga diganti ntar bakal diliatin hape ini baru ganti juga hub nya yang biasanya babet diganti aluminium sensi merk nya juga one on one jadi full silver nya disini nih betul full silver full chrome udah paling itu aja ya? iya masuk ke bagian berarti secara gak langsung kalau dia ganti depannya aluminium sensi semua bawa pot nya jauh lebih enteng ya? lebih enteng harusnya jauh benteng dan dari keamanan eh keamanan keamanan nya pun aman lah harusnya walaupun enteng-enteng gitu aman nah untuk di bagian speedometer nya ini masih menggunakan speedometer original original mungkin emang dia mau karena suka yang apa kokpit original kali ya? iya mungkin emang ini tulisan Vespa nya kalau SIP nya tulisannya SIP ya? dia gak mau karena motor nya Vespa jadi maunya speedometer nya original biar keliatan Vespa gitu terus list nya mungkin list speedometer nya ini menggunakan Zelloni baru list Zelloni terus ada yang nanya juga nih mungkin pasang list itu dibaut gak bang? sebenernya ada opsi dibaut nya karena buat menghindari gampang diambil lah pencurian gitu loh tapi opsi kedua juga bisa ditempel double tip jadi kalau emang motor lu sering parkir di tempat umum di salanten pakai baut aja tapi ngebolongin batok aduh jepit jepit toh jepit toh paling ke bawah dikit ada cover key ini ada cover key cover key Zelloni sama kit tape nya itu ini aluminium CNC juga buat ngebalut warna biru si kuncinya ya? iya buat ngelindungin kuncinya nah di bawah nih ada cover key nih cover key nya menggunakan SIP ini SIP produk warnanya krum udah paling itu aja sih iya mungkin bisa buat opsi naro helm juga disini nih buat injekan anak biasanya oh injekan anak pakai kursi kayu kursi kayu disini ya kursi kayu bisa juga saya naso tau aja cuma masuk masukin doang barangkali juga ya om ya buat injek anak kan anaknya ada gonceng di depan biar kakinya disitu biar lebih tinggi gitu itu dari SIP terus ke sini nih ini si apa footstep footstep ini pakai zelioni punya footstep aluminium CNC juga ini ada logo Z nya diatas yang awalnya plastik diganti aluminium CNC lalu ini tutup spoiler plug spoiler plug tutup baut arem baut arem betul ini aluminium CNC juga main warna silver dan krum lalu ini cover fan ada cover fan spinner aduh hampir kena kan ini no brand ya no brand salah satunya juga opsi untuk ngademin kipas ya kipas bener biar gak begitu panas biar gak begitu panas karena ada sirkulasi yang bergerak di dalam sisanya buat pemanis aja ini sama buat mainan anak di rumah kan gini ayah punya gini-gini jangan ntar tangannya masuk coba coba gimana ini gua nyala punya ayah punya ayah muter kan gitu apaan punya ayah mana ini maksudnya cover fan ayah muter kan gitu maksudnya nah ini juga ada baut-baut king nut ini sama dengan cover kipas itu sama punya aki cover aki bisa dipasang di cover kipas ini cover fan spinner terus apa ya ini ada dipstick juga nih dipstick ya tempat gua gak tau dipstick itu tempat cek oli mesin jadi lu bisa tau takalan oli mesin lu sama bisa tau warna oli mesin lu iya kira-kira lu lupa gua ke cover target service gua ke cover ke oli bisa di cek dari dipstick nya yang harus diganti yang oli juga udah ada gitu kalau buat ngecek to ini buat pemanis ini diganti alu menung CNZ oh berarti kalau dibuka di cek gak ada basahannya berarti oli nya gak ada tuh kalau udah gak ada tapi kalau diliat di test ini boleh garam biasa ini marah itu ada garam ini apa namanya covid covid bisa gak covid gitu disini dong oh disitu ya baut-baut keingat udah juga nah bautnya terus ya ini kenalpot kenalpot apa des ini des akra eh kenalpot akrada kenalpot akrada nih akra buat aget nah buat aget nih pokoknya makasih enggak gak panas ini bracketnya belum nyampe nih bracketnya mau dipasangin punya nya toni skuter cuma baru sampe lagi pengecekan di cuka ya kalau gak salah tuh udah nyampe sorean nyampe lah pokoknya ini harusnya pake ganti nih apalagi ya velg belakang sama one on one iya sama warna silver pake gearbox nya gearbox nya keliatan gak ntar kor ntar kor double disk ya double disk gearbox nya menggunakan GS Manuf warna silver silver chrome gitu pokoknya mungkin bagian kanan udah sih bahannya juga akses ada X-Milain Primo ukuran 130 jadi lebih besar ya jadi lebih besar nah untuk Vespa ini menggunakan back rack nya original piagio back rack nya kenapa sih pake back rack nah coba ntar kita bakal interview langsung kenapa omnya pake back rack nih back rack original terus stop lamp nya pake level 10 yang warna merah stop lamp level 10 warna merah nyalain lagi lah nyalain lagi bener nyalain lagi nah tuh 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 wakil nah 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 kamu tadi ini terus send nya berarti sama send sama send ini baut King Nutt terus ini looks nya dari belakang nih kalo lu pake akra sama pake ya ada yang yang lebih menarik tuh di sebelah kiri ya betul nah terus banyak yang tanya bang apa namanya pake double disc biasanya gak center center dong ya dong nih bisa diliat ya nanti mungkin kalo bisa diambil dari sini bisa diliat center band nya sama body nya ini ngerjain nya aja rasio spacer 6 hari uset iya gimana gak center pokoknya center pokoknya jadi jiri kanan agak mantep nih sini nih presisi pokoknya lukset dapet banget pokoknya presisi cakep gak ada miring-miring nah untuk di bagian kiri kiri gua dan di bagian kiri bapak eh kanan maksudnya kanan bapak ini udah menggambarkan sosok-sosok yang menonjol nih penampakan penampakan yang menonjol penampakan yang menonjol penampakan yang menonjol penampakan yang menonjol penampakan ya apa ini ada shock breaker yang nongol-nongol ini ada shock breaker Y A series sih pak iya dari Ohlins dari Ohlins ini jarang dilihat kali ya kalau ditaruh di Facebook kayak gini modelnya nih jarang jarang oke guys oke guys nah ini mungkin biasanya tuh si tabungnya tuh nyatu nih apa si shock breaker yang terbaru-baru juga kayaknya nyatu tapi ya tetep nyatu sih intinya gak selang pisah gini agak terpisah selangnya jadi ini tabungnya tabungnya berbeda bracket dengan adapter si shock breakernya oh iya benar benar tapi tetep fungsionalnya ribbonnya compressnya ada enggak benar terpakai itu gak cuma model doang gak cuma gaya-gayaan doang ini shock breaker Ohlins dari YA series ya YA series terus ini adapternya juga pakai dari Ohlins original buat-buat King Nut menyelimuti King Nut apa namanya CVT dan shock hampir beberapa apa hampir semua yang ada di body motor yang kelihatan ini King Nut itu warna warna premium ya premium premium silver perbedaan silver jadi kita ditontonin lu teriak-teriak dong gitu nonton aja di youtube nanti gitu apa ya tadi sampai mana ya tadi sampai mana ya jadi si baut ini premium ada 2 model lu bisa buka pakai kunci L atau kunci T agaknya itu kalau yang premium mungkin harganya agak lebih pricey kunci T aku cuma mau bongkar jangan 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 ini udah terus balik ke oh belakang jepang aja kali ini ya oh iya boleh boleh ini ada gearbox udah tadi dari kanan lebih kelihatan dari kanan ini apa cover cover CVT board CVT board CVT nya iGate pakai gelioni gelioni cover intake nah ini banyak yang nanya juga nih intake kalau belum pernah ngeliat langsung cuma ngeliat dari foto toppad atau foto instagram ini sebenernya gak bolong si intake si intake JS Manuf ini gak bolong dia transparan aja dia ada akrilik nya ya akrilik nya transparan jadi kotoran yang gak gampang masuk lah tapi motor gak sih tempat network keliatan enggak motor keliatan boleh lihat coba 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 cek gue juga baru pertama kali lihat nih ngarung gak ya nah nah jadi variator lu berputar keliatan ini kalau udah mati dia berhenti tuh cakepnya berarti flywheel nya diwarnain ya warnain kok ada gak flywheel yang udah warna ada oh hara? bukan merk itu pokoknya emang gak adain loh ada apa hara Veno iya sampai Sydney cover intake nya pakai JS Manuf terus ini yang di kiri kanan sama mungkin ya sama ini pakai jalan ini ini juga spoiler plug nya pakai CNC aluminium terus iya ini tuh dalamnya belakang pakai gearbox nya gearbox JS Manuf tadi nanti ada gambar JS Manuf nya gear model gearbox nya jadi sekarang JS Manuf itu ngeluarin gearbox yang memang tidak terlalu rame kali ya kayak dulu waktu 946 betul ada perbedaan di rasio ya rasionya beda emang ada perbedaan jadi ini lebih lebih plug and play lebih PNP bisa pakai as yang original as original bisa oh bisa pakai as original biasanya kalau kita pakai 946 itu ganti as terus agak dibumbut juga iya ada beberapa yang emang komponen harus di custom dulu nah kalau JS Manuf ini bahannya pertama aluminium CNC terus cara dimensi ini lebih ringan pilihan warna banyak pilihan warna juga banyak pilihan warna juga banyak dan pemasangan jauh lebih cepat dan lengkap karena dia plug and play tidak ada yang di custom disediain emang lengkap sih iya dan bisa memilih model kaliper juga model kaliper oh bisa bisa memilih jadi berapa jenis jadi bisa pilih model kaliper yang mau dipakai karena bracket nya kan beda-beda tiap kaliper oh iya benar benar terus ini pakai JS Manuf di cover gearbox dan bracket nya terus dibaluk sama ini Brembo Brembo itu apa namanya tuh aduh saya juga lupa Brembo apa itu namanya nickel Brembo nickel parah nya grey ya Brembo nickel original terus pakai disc brake nya malusi disc brake nya malusi 200 seberapa tadi jauh banget jarak nya iya 200 seberapa tadi yang mau nge-shoot gimana nih disc brake nya tadi jauh banget nih terus sejari malu lebih tuh disc brake nya malusi biasanya tuh jarak rapet nanti kalo ada yang si kemarin sprint hitam ya oh yang motor ditinggal itu sprint hitam itu tipis tuh jadi nanti ada perbedaan si gearbox pakai S46 sama gearbox pakai JS Manuf berarti yang itu ntar saranin aja suruh ganti ya orangnya iya coba ntar dikulit-kulit lagi bentar dibilangin deh orangnya tapi bisa orang yang nahan tuh kalo orangnya denger marah nih ntar sensor aja sama mungkin kemarin yang kita pernah pasang JS Manuf disc brake nya kalo ketebelan gak bisa ya ketebelan terlalu lebar terlalu lebar gak bisa emang gak bisa karena dia ukuran disc brake nya di maksimal 200mm iya jadi yang berlebihan itu emang gak bagus sih sebenernya iya bener itu sih iya bener itu sih iya bener itu sih iya bener itu nah tapi sih kalo pake lu punya S46 itu disc brake nya bisa sampai 220 bisa sampai 215 bisa tergantung bracket gak enggak karena kan dia ada adaptor si buat Brembo nya itu udah panjang jadi bisa tapi ininya resikonya ininya rapet jarakan terpelek sama kaliper ngeri sih kalo gitu jadi tinggal pilihan si customer sih mau pake yang mana terus selang rem selang rem juga pake Hel 220 200 200 karbon bisa pake milimeter bukan milimeter 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 bukan mililiter centimeter centimeter bukan milimeter ini pake punya Hel juga jadi dia narik dari sini sampai depan coba di rem narik gak enggak dong sistem dalamnya sistem dalamnya gitu tuh apa lagi dong apa lagi nih pakingnya paking gearbook pakingnya ijo pakingnya ijo ini kelihatan ada selang rem udah itu udah dalemannya full malosi CVT full malosi baik kapas kopling flywheel varator per besar per kecil roller full belt original untuk bagian mesin gimana mesin standar aracer juga enggak pake enggak pake enggak pake baru mungkin nanti next kalau mau minta bingung mau diapain lagi mungkin next aracernya om malu sih emang apaan beltnya tapi ini emang beda banget sih depannya sih kalau lu liat dari kiri jadi kalau lu liat bagian sini tuh ada motor ori gak sih kita bedain teman ini motor ori ini ini juga kita bedain ini gak main gue mau buat pandi langsung kaki kaki original jangan bang ini udah pergantian tapi skaret sama cover cover shock nya udah pake CCNC nah itu bedanya yang kaki kita buat sekarang jadi beda kan dari tingkat apa ya kebek apa sih tebel tebel apa padet lah padetnya beda padet ukuran kalipernya beda tuh itu jauh lebih besar ya kan lebih mundur juga karena ada aksil yang diganti tuh jadi emang rame banget sih di sebelah kiri tuh mantep lah kamu tuh mau motor anak jaksel dan anak jakbar iya bener jaksel dan jakbar perbedaannya jakbar nih bos tengok dong tengok dong nah ini perbedaannya mungkin ini kan depan udah sekarang belakang mungkin ya tuh ini kosong ya ini kosong nih polos banget polos banget nih kalau ini masih polos banget masih belum diapain masih belum bundle lah masih belum bundle ini yang udah bundle nya nih ketika dia masih belum bundle dan ketika bundle nah pokoknya tuh ininya juga ya tuh kan beda tuh ini ada hasil ada stock terus dalamnya ada kaliper nah iya ini pake display belakang gitu gak pake tapi ini dikit lagi bundle nih setnya udah bagus nih nah ini udah mulai bundle nih nah ini contoh penampakan kenal pot yang udah pernah ngabers speeding nih sama yang belum nih biasanya ini agak malu nih agak minder nih buat speeding malem nih buat naik rat nih masih pemula masih pemula masih pemula kayaknya masih takut nih kalau ini bedanya kalau yang antar kota naik towing sama antar kota di gas sendiri nah itu mungkin bedanya ini towing ini perawatannya ini skin care-nya cakep ini nah kalau ini kan di gas terus pokoknya dari motor-motor yang ini nih tuh nah ini mungkin perbedaan motor yang sudah modifikasi setengah modifikasi ya nah ini udah full modifikasi nih sedikit di mirroring aja nih pokoknya nih jadi tetep kalau mau modifikasi konseptornya memang si usernya sih karena kan mungkin modifikasi tiap orang beda-beda nih dia sedukkan mau kayak gimana iya konsep orang beda-beda mungkin kalau yang butuh konsultasi bisa langsung kontak kita dan kita bisa ngasih saran mungkin contoh-contoh modifikasi yang udah pernah kita bikin atau langsung dateng juga boleh langsung dateng juga boleh langsung pokoknya kalau konsep beda-beda kalau modif tetep sama di kita aja gitu pokoknya pokoknya konsep sih beda-beda modif ya di kita aja gitu aja sih pokoknya oke itu aja paling ada tambahan lagi? ada kata-kata buat hari ini? kata-kata perusahaan bukan yang itu ya? oh beda beda orang udah mungkin gitu aja kali ya? apa ya? udah gitu aja? udah itu aja sih paling udah tinggal di balik aja sih udah sore juga sih udah ditungguin juga udah ditungguin juga udah sore waktunya kita towing balik ke daerah ini di towing ini tetep dipulangin di gas bedanya gitu ini dipulangin kemana pak? pulang ke Depok pulang ke Depok nah mungkin cukup sekian konten kali ini kita ngebahas modifikasinya untuk apa ya? Vespa Sprint Blue Audis mungkin cukup sekian konten kali ini kurang lebih yang mohon maaf jangan lupa comment like subscribe komen-komen aja masukkan untuk video selanjutnya itu apa? kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan tanya-tanya langsung boleh nanya-nanya di komen aja biar ame nanya-nanya di komen biar ame atau nanti kalau memang pertanyaannya banyak kita bikinin kontennya jadi bisa sharing bareng lah betul untuk perpesaan gitu biar ame oke gitu aja thank you sampai jumpa di konten selanjutnya bye 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 bye